Intro Khidab diantara ulama Ada yang mengatakan sunnah mu'akkada Ada yang mengatakan wajib Yang mengatakan sunnah mu'akkada Ya Mereka Memasukkan Sunnah mu'akkada Karena dalam penyebutan Solat id Tidak ada ancaman Bagi yang meninggalkannya Saya pernah jelaskan teman-teman Secara membedakan ini haram atau makruh Atau ini wajib atau sunnah Dari adanya ancaman kan Misal Perbedaan dasar kata Nabi SAW Antara kami dengan orang-orang kafir adalah Solat lima waktu Siapa yang meninggalkan dia telah kafir Ada ancaman kafir kan gitu Maka ini berarti hukumnya wajib Dan haram meninggalkannya kan gitu Kalau ada motivasi Dalam sebuah ibadah Tapi tidak ada ancaman Misal Fadilah Siapa yang menjaga 12 rakat sehari semalam Maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga Motivasi Tapi tidak ada ancaman Berarti hukumnya sunnah gitu kan Hukumnya musunnah Dan makruh meninggalkannya Mesti memang dia tidak tinggalkan itu Seperti itulah Khusus untuk solat id Pendapat pertama mengatakan Ini sunnah mu'akkada Karena tidak ada ancaman bagi orang yang meninggalkan Hanya ada motivasi Seperti misalnya hadis Bukhari Muslim Rasulullah SAW Menyuruh seluruh penduduk Madinah Laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak Untuk keluar Menghadiri solat id Walaupun perempuan berhalangan Duduk minimal mendengarkan khutbaidnya Ini pendapat pertama Pendapat yang kedua mengatakan wajib Berpegang pada hadis yang sama sebenarnya Kalau Rasulullah SAW menyuruh seluruh penduduk Madinah Laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak Wanita walaupun berhalangan juga disuruh hadir Ini menandakan kewajibannya Tapi yang jelas ini teman-teman Sekarang jangan disiasiakan ya Dan ketahuilah akhir Solat id itu hukumnya Terjadi perselesian para ulama Jumhur ulama mengatakan Bahwa solat id itu hukumnya Sunnah mu'akkadah Sebagian ulama mengatakan Bahwa solat id itu hukumnya Sunnah fa fardu kifayah Sementara sebagian ulama lagi berpendapat Bahwa solat id itu fardu'ain Dan pendapat ini yang saya pegang Kujah dalilnya apa? Yang pertama Karena Allah SWT Ya Karena solat id itu adalah syiar Kaum muslimin yang sangat besar Dan yang namanya syiar Tidak mungkin hukumnya hanya sunnah saja Pasti itu hukumnya wajib Yang kedua Karena Rasulullah SAW memerintahkan Seluruh kaum muslimin itu keluar Bahkan wali tahid pun disuruhnya oleh Rasulullah Untuk keluar menghadiri Ya solat id Namun mereka diperintahkan untuk Di belakang tidak solat Ya Kata-kata Kata umu'atiyah Umirna An-nukhrija al-awatiq Wadawati khudur Wal huyab Kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW Untuk mengeluarkan Para gadis-gadis pingitan Para perawan Dan wanita-wanita haid Lalu kemudian kami berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ihdana La takunulah jilbab Wahai Rasulullah Salah seorang dari kami Tidak memiliki jilbab Bagaimana Ya Rasulullah Kata Rasulullah Litalital basha uhtuha min jilbab Hendaklah saudarinya Meminjamkan jilbabnya Sampai-sampai Orang yang tidak punya jilbab pun Tidak diberikan oleh Rasulullah Ruhsah Tetap Dia harus minjam ke temannya Untuk pergi Menyaksikannya Hal seperti ini Tidak mungkin Sebatas sunnah Tentu ini Hukumnya fardu'ain Ini pendapat yang Dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Faimin Rahimahullah Dan itu pendapat yang Saya condong kepadanya Akhal Islam A'azakumullah Wa'ayakum Kemudian Setelah itu Kita disunnahkan Untuk mendengarkan Khutbah imam Dan mendengarkan Khutbah imam Itu hukumnya Tidak wajib Akan tetapi Sangat ditekankan Untuk kita mendengarnya Bagaimana kita Tidak mendengarnya Di sana Bukankah Dilantunkan Ayat-ayat Allah Nasihat-nasihat Yang barangkali Bermanfaat untuk Hati kita Atau ilmu-ilmu Yang disampaikan Kecuali kalau memang Khutibnya itu Seorang yang mempunyai Pemikiran yang Menyesatkan Dimana yang Ia sampaikan Adalah kesesatan Maka kita pulang Itu lebih baik Daripada kita Mendengarkan Ternyata itu Bisa menyebabkan Kita terpengaruh Oleh kesesatannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton